Warga, ketemu lagi sama aku Mamang Raphael di Calling Dei, ya warga, sama BLT. Biarinlah si Raphael Tan, biarlah sana liburan-liburan aja, mendingan Mamang aja yang ada di sini ya. Hari ini sekarang aku lagi ada di SMP Negeri 67. Bira-bira warga di sini, pada bisa nggak ya jawab pertanyaan-pertanyaan dari aku? Langsung aja yuk kita eksekusi, mari-mari-mari warga, warga. Sini, 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 sini dong. Sini, sini, kamu namanya siapa? Rama-Rama. Rama, kamu namanya siapa? Dinar. Rama-Rama Dinar, oke kelas berapa kalian? Kelas 7. Kelas 7? Kelas 7. Kelas 7. Dinar sama Rama, mau 50 ribu nggak? Mau lah, pegang dulu atum mic-nya, sok ya. Pertanyaannya, kamu tahu tidak alat yang memiliki fungsi sama dengan sapi atau kerbau di sawah adalah? Apa dong? Ya fungsinya untuk membajak sawah, apa nama alatnya? Apa? 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 Cepetan. Lima. Huruf depannya T. Apa? T, T, salah. Nain salah, nggak bisa jawab. Oke, mana, 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 sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini. Eh, jangan kabur dong. Halo. Hai, kamu sendiri aja. Neng, namanya siapa, Neng? Neng, ngain aja, bisa, ngain aja. Ya, ngomong, ngomong, pengennya kamu aja. Kaira, kamu tahu tidak alat yang memiliki fungsi sama dengan sapi atau kerbau di sawah adalah? Apa? Tangannya, jangan di ini, atuh. Itu tangannya. Nah, alat yang memiliki fungsi sama dengan sapi atau kerbau di sawah adalah? Rumput. Bukan, alatnya yang untuk membajak sawah apa? Apa ya, kerbau? Bukan ya? Yang gantiin kerbau sama kaming di sawah, kan sekarang udah teknologi semakin maju. Dia ada alatnya tuh yang buat membajak sawah apa namanya? Apa ya, apa? Apa ya? Ayo, lima. Empat. Tiga. Empat. Dua. Satu. Apa jawabannya? Nggak tahu. Nggak tahu? Netang! Aduh warga, pada tahu nggak ya? Jawabannya adalah traktor. Traktor menjadi alat yang sangat penting dalam kegiatan pertanian karena mampu mempermudah dan mempercepat proses tanam dan panen. Selain itu, traktor juga dapat digunakan untuk membajak, menggemburkan tanah, dan menanam pohon. Traktor juga dapat digunakan untuk mengangkut hasil panen dari lapangan ke tempat penyimpanan. Terus siapa sih penemu traktor? Dia adalah Benjamin Holt. Awalnya, Holt bekerja di sebuah lahan pertanian. Dia sering mendapat masalah di pekerjaan barunya tersebut. Terlebih, dia nggak punya basic bekerja di pertanian. Karena masalah itu, Holt sering masuk ke dalam lumpur di dalam sawah tempat yang bekerja. Akhirnya, Benjamin Holt tidak tahan dengan kejadian yang sering dia alami terus-menerus itu. Ide menciptakan traktor muncul pada 24 November 1904. Terima kasih ya Pak Holt telah mempermudah pekerjaan para petani kita saat ini. Andira, kamu tahu tidak bahasa latin dari tanaman padi adalah? Bahasa latin dari tanaman padi. Tadi katanya mau, mau, mau. Ayo, padi bahasa latinnya apa? Dua, satu, apa? Mana lagi, coba? Ini nih, sini, hey. Sini, sini kamu, sini, sini. Sini, sini, aku mau nanya. Siapa di sini guru paling galak? Ayo, 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 kesana, ayo, ayo. Mana, mana, mana? Siapa? Guru Sopi galak. Ada ini? Yang mana, yang mana? Ada, Bu Sopi. Oke, coba, kasih. Permisi. Ada yang namanya Ibu Sopi? Ada. Hah, coba Ibu Sopi sini, Bu. Sopi. Boleh tahu Ibu ngajar apa Ibu di sini? Informatika. Informatika. Dengar-dengar dari murid, katanya salah satu guru paling galak Ibu Sopi katanya. Ibu, pertanyaannya, kamu tahu tidak bahasa latin dari tanaman padi adalah? Aduh, tanaman padi. Gampang. Aduh, apa itu? Aduh, apa itu? Aduh, salah coba si Ibu ini. Apa Ibu? Orisa Sativa. Orisa Sativa, 50 ribu. Ibu mau, Ibu? Boleh. Ibu namanya siapa? Ibu Nina. Ibu Nina ngajar apa Ibu Nina? Ngajar matematika. Ngajar matematika. Oke lah kalau gitu Ibu, pertanyaannya, sebutkan Gunung Merapi yang masih aktif di Bali. Coba. Di Bali, Gunung Kelut. Gunung Kelut. Gunung Agung. Gunung Agung. Satu lagi. Gunung Rinjani. Salah, Gunung Agungnya udah betul. Satu lagi, Bu. Gunung, Gunung Anak Agung. Gunung, Gunung, Gunung Batur. Gunung Batur merupakan sebuah gunung aktif di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali dengan ketinggian 1.717 meter di atas permukaan laut. Namun sejarah mencatat, Gunung Api Batur Purba tingginya ternyata 3.000 meter di atas permukaan laut. Gunung Api Batur tercatat mengalami 26 kali hitusan yaitu dimula dari tahun 1804 sampai yang terakhir tahun 2000. Kalau Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Bali dengan ketinggian 3.031 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Nah, warga tau gak Puro Besaki? Puro Besaki adalah sebuah komplek puro yang terletak di kawasan lereng Gunung Agung. Komplek Puro Besaki terdiri dari satu puro pusat dan 18 puro pendamping. Oke, warga ada beberapa pertanyaan lagi untuk anak-anak di sini. Coba ya, yang mau jawab. Saya. Ntar dulu, tanyaannya juga belum disebutkan. Yang mau 50 ribu siapa? Yang mau. Namanya siapa? Dimas. Dimas, oke Dimas, tebak gambar binatang. Jangan ada yang kasih tau yang lain, jangan ada yang kasih tau ya. Binatang apakah ini? Beruk, beruk. Salah. Coba, binatang apa ini? Monyet. Monyet, salah. Bekantan. Dapak, namanya siapa? Eh, namanya. Marcelo Ardiansyah. Marcelo, jawabannya binatang apa ini? Bekantan. Bekantan 50 ribu. Ini namanya Bekantan. Eh, memirik banget ya sama monyet. Tapi perbedaannya, Bekantan hidungnya panjang. Bekantan merupakan satwa asli Indonesia. Lebih tepatnya endemik Pulau Kalimantan. Mereka merupakan perimata berukuran sedang yang memiliki hidung besar dan banyak tinggal di pepohonan. Tapi, Bekantan juga termasuk salah satu monyet terbesar di Asia. Di halaman New England Primate Conservancy, Bekantan jantan bisa punya bobot mencapai 24 kilogram dan panjang tubuh 76 cm. Ekornya juga bisa tumbuh hampir sepanjang tubuhnya, yakni 66 sampai 75 cm. Bekantan betina umumnya berukuran tubuh lebih kecil, tapi mereka tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari jantan. Nah, saking uniknya, sebegatan ini juga dijadikan logo salah satu taman bermain yang terkenal di Jakarta lho. Ada yang bisa tebak gak di mana? Setelah yang satu ini, masih ada keseruan lainnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di bahagia langsung tunai.